CANDU FAKTA Nah sobat, seorang pria yang mengaku sebagai penjelajah waktu dari tahun 5000 Mengatakan seluruh kota akan tenggelam karena perubahan iklim Dan dia juga mengklaim memiliki bukti foto Pria misterius yang hanya dikenal sebagai Edward Mengatakan kepada kru kamera dari Apex TV Bahwa dia adalah bagian dari eksperimen perjalanan waktu rahasia Pada tahun 2004 dan dikirim menuju 3000 tahun ke depan Nah sobat yang mengejutkan lagi Pria itu mengklaim bahwa ketika dia tiba di masa depan Dia disuguhi pemandangan Los Angeles yang terendam oleh genangan air yang besar Edward mengatakan dia telah bekerja di LA di laboratorium Ketika dia mengatakan dia diberi tugas untuk pergi ke masa depan Dan mengambil foto Wajah pria itu kabur dan suaranya terdistorsi saat dia menceritakan kisah itu Yang seharusnya untuk melindungi identitasnya Dalam klip yang menakjubkan dia berkata Saya akan menceritakan sebuah kisah yang akan membuat Anda takjub Dan Anda akan tercengang Kemudian dia menambahkan saya muncul ke tempat Itu luar biasa Saya berdiri di atas panggung kayu besar Bukan hanya itu saja Rumah, bangunan tentu saja semuanya terbuat dari kayu Dan setelah itu saya menyadari itu adalah kota yang sama Los Angeles tetapi di bawah air Edward juga mengaku pernah berbicara dengan orang-orang yang tinggal di sana Dan mereka mengaku telah memberitahunya bahwa banjir terjadi karena pemanasan global Nasop tidak hanya itu Pekan lalu seorang penjelajah waktu yang mengaku berasal dari tahun 2491 Mengatakan alien raksasa dengan penampilan terdistorsi akan tiba di bumi pada tahun 2022 Petualang yang menggunakan nama Future Time Traveler di TikTok Mengungkapkan beberapa detail spesies luar angkasa dan dengan aneh mengklaim Bahwa mereka akan memicu perang dengan manusia Namun baru-baru ini ia membuat klaim gila bahwa akan ada piramida di langit Dan memperingatkan pemirsa untuk tidak melihat ke atas Jika prediksi keterlaluannya tersebut terjadi Nah sobat menurut NASA meskipun manusia tidak dapat melompat ke mesin waktu Dan kembali ke masa lalu Kita tahu bahwa jam di pesawat terbang dan satelit bergerak dengan kecepatan yang berbeda Dari yang ada di bumi Kita tidak bisa menggunakan mesin waktu untuk melakukan perjalanan ratusan tahun ke masa lalu Atau masa depan Dan perjalanan waktu semacam itu hanya terjadi di buku dan film Tapi matematika perjalanan waktu memang memengaruhi hal-hal yang kita gunakan setiap hari Misalnya satelit GPS Nah sop itulah tadi seorang time traveler yang mengejutkan baru-baru ini Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Terima kasih telah menonton!